Alhamdulillah Dari pengasuh heyasan Al-Istihad Desa Kekait Sekaligus beliau sebagai ketua Junullah NTB Bagaimana kesan-kesannya Selama Kita Teman-teman masuk sampai rombongan Mulai dari rombongan pertama Kurang lebih hampir 3 pekan Ikhwan sekalian Teman-teman Junullah dari kota Balepapan Berada di Sekitaran Lombok Barat ini Mungkin langsung saja kepada beliau Menyampaikan kesan-kesannya Kepada kita semua Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada pagi hari ini Kita bisa Di tempat ini di dalam rangka Mengucapkan banyak-banyak Terima kasih kepada rekan-rekan Anas Junullah Khususnya Anas yang berada di Balepapan Yang Alhamdulillah Dari Pertama Sudah berkunjung Ke desa kekait Kecamatan Gunung Sari Kebupaten Lombok Barat Yang dimana Alhamdulillah Mereka sudah berada 3 pekan Di desa ini Dan sudah banyak memberikan Kontribusi kepada Jamaah kita Wabilusus kepada Anak-anak asuh kami Yang berada di Pantiasuhan Ali Jethiat ini Jadi yang pertama Tentunya atas nama Pengurus Pantiasuhan Ali Jethiat Mengucapkan banyak-banyak Terima kasih kepada Rekan-rekan Junullah Anas Balikpapan Yang telah banyak Membantu kami Sehingga kami bisa bangkit Kembali Kami bisa Memandang Yang lebih Luas lagi Karena berkat dari Support dari Rekan-rekan Anas Mulai dari yang Pertama yang hadir Kurang lebih 8 orang yang hadir Yang dimana Pada waktu pertama Dia hadir Jadi Alhamdulillah Kita fokuskan Kedulu ke Tempat-tempat Ibadah Alhamdulillah Masjid yang Samping ini Yang dulunya Ketika gempa Melanda Banyak sekali Kelihatan Bangunan-bangunan Rusak Dan Alhamdulillah Rekan-rekan Anas dari Balikpapan Dengan segera Merenovasi Melalui dari Pertama Pengecetan Yang Alhamdulillah Sudah 100% Dan kelihatan Masjid Tempat Anak-anak Kita Menuntut ilmu Disini Anak-anak kita Menggunakan Masjid ini Dengan mengaji Baik tiap malam Pagi Suri Alhamdulillah Anak-anak kita Terus mengadakan Talim Selanjutnya Alhamdulillah Rekan-rekan Dari Anas Balikpapan Selain Merenovasi Masjid ini Banyak sekali juga Membuat Masjid semi-permanen Yang ada Di Dusun Batu Butir Alhamdulillah Sudah diresmikan Langsung oleh Rekan-rekan Anas Balikpapan Selanjutnya Membuat Huntara Hunian sementara Bagi jamaah kita Yang Diutamakan Adalah Para lansia Para lansia Terlantar Dan Para ibu-ibu Yang mempunyai Anak-anak yang kecil Yang masih Menyusui Kami sangat Kami sangat Bersyukur Dengan adanya Silaturahmi Dari rekan-rekan Anas Balikpapan Ini Hati kita Selalu terbuka Artinya kita Menerima mereka Dengan penuh Rasa Kasih sayang Kami Rekan-rekan Anas Balikpapan Tentunya Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan tentunya Sekali lagi Atas nama pengurus Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Semoga Apa yang telah Diberikan kepada kami Menjadi tambahan Amal ibadah Bagi rekan-rekan semua Dan tentunya Rekan-rekan Anas Selalu Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Berikan nikmat Kesehatan Kehafiatan Keselamatan Sehingga Terus menyebarkan Islam ini Ke rahmatan Lil'alamin Demikian Dari kami Terima kasih Bila itaufiq Al-hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Saudara-saudara Dimana saja Berada Mudah-mudahan Kita Senantiasa Dipersudarakan Karena Allah Diperjumpakan Karena Allah Dan kita Dipertemukan Sampai ke syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh